Ribon jenis produk kosmetik dan perawatan tubuh Kadaluarsa senilai 2 miliar rupiah disita petugas Polda Jawa Barat dari tangan seorang pedagang di Kabupaten Bandung. Dalam menjalankan aksinya pelaku memasarkan di Ajangkar Free Day sejak 3 tahun terakhir. Seorang pedagang di Kabupaten Bandung diringkus petugas Polda Jawa Barat karena memproduksi dan menjual produk kosmetik dan perawatan tubuh Kadaluarsa. Barang-barang tersebut dijual pelaku ke sejumlah pedagang kosmetik di Medan dan Surabaya serta dipasarkan langsung di Ajangkar Free Day sejak 3 tahun terakhir. Dari tangan pelaku, petugas menyita ribuan jenis produk kosmetik dan perawatan tubuh Kadaluarsa senilai 2 miliar rupiah. Pelaku yang mempekerjakan 4 karyawan menghapus barcode dan tanggal Kadaluarsa produk kosmetik dan menggantinya dengan kode Kadaluarsa baru. Jadi yang masa expirednya sebenarnya sudah habis, ini dihapus. Kemudian dengan menggunakan ada beberapa perawatan yang sudah ada thinner, kemudian cotton bud gunting. Ini untuk menghapus atau menggunting beberapa barcode atau tanda eksparian yang menempel di beberapa barang produk-produk kosmetik dan barang-barang lainnya. Polisi masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Akibat perbuatannya pelaku akan dijerat dengan Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Predi Bangun, Bandung.